Saudara tragedi sepak bola yang menewaskan 125 orang di Stadion Kanjuruhan malang meninggalkan duka yang teramat dalam tak hanya bagi keluarga korban, tapi juga kita warga Indonesia saudara, sebuah tragedi yang menorehkan trauma bagi korban dan para pemain yang terlibat pertandingan karena menyaksikan menit-menit mencekam di depan mata. Kritikan pun datang saudara dari pelatih arema FC Javier Roca kepada media Spanyol. Javier Roca yang saat itu berada di lokasi menjelaskan jika ada beberapa faktor yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan terjadi. Yang pertama saudara adalah kondisi stadion Kanjuruhan yang tidak siap. Di saat terjadi kepanikan masa jumlah pintu keluar sangat terbatas. Selain itu kondisi stadion yang sudah tua dan tidak memenuhi kapasitas dari banyaknya penonton. Serta adanya tindakan pengamanan yang berlebihan dari aparat. Selanjutnya rivalitas persepak bolaan di Indonesia memang acap kali memakan korban. Tragedi tewasnya 125 orang di Stadion Kanjuruhan menambah daftar pilu kematian supporter bola. Kami ada data terkait dengan kasus supporter Indonesia yang meninggal dunia dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Yang pertama saudara masih baru terjadi pada 17 Juni yang lalu pada saat laga Piala Presiden antara Persebaya melawan Persib di Stadion Kelora Bandung Lautan Api. Dua orang bobotoh Ahmad Solihin dan Sopian Yusuf meninggal dunia karena terjatuh saat berdesak-desakan masuk ke stadion. Dan selanjutnya pada 15 April 2018 saat laga Persebaya melawan PS Tira di Bantul Yogyakarta. Seorang bonek atau supporter Persebaya bernama Miko Pratama tewas di kroyok orang tak dikenal di Solo di tengah perjalanan pulang usai menonton pertandingan. Dan selanjutnya ada tragedi tewasnya Jack Mania Haringga Sirla. Haringga saudara tewas saat nekat ingin menonton laga Persib melawan Persija di Stadion Kelora Bandung Lautan Api pada 23 September 2018 yang lalu. Saat itu ia terkena sweeping dari pendukung tim lawan dan menyebabkan dirinya dikeroyok tanpa ampun. Kejadian ini bahkan sempat menyebabkan Liga 1 dihentikan sementara. Kita kembali pada tragedi kan juruhan saudara. Pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau tim gabungan akan dipimpin langsung oleh Menkopol Hukam Mahfud MD. Dengan Wakil Ketua Zainuddin Amali Menpora. Serta ada Sekretaris Nur Rohmat mantan Jampidum Kejagung saudara. TGIPF beranggotakan 10 orang dari beragam latar belakang mulai dari akademisi, ada juga jurnalis, mantan petinggi lembaga negara, aktivis hingga praktisi olahraga. Yang pertama saudara kami punya datanya ada Renald Kasali yang merupakan akademisi Universitas Indonesia. Kemudian ada Sumaryanto Akademisi UNY. Lalu juga ada Akmal Marhali pengamat olahraga sekaligus koordinator Safe Hour Soccer. Ada juga jurnalis olahraga harian Kompas Anton Sanjoyo. Serta mantan pengurus PSSI dengan lisensi FIFA Nugroho Setiawan. Kemudian ada pula mantan kepala BNPB Doni Monardo. Ada juga Suwarno yang merupakan Wakil Ketua Umum Satu Koni. Ada juga Sri Handayani mantan Wakapolda Kalimantan Barat. Dan selanjutnya adalah Ode M. Sharif yang merupakan mantan komisioner KPK. Dan yang terakhir saudara ada Kurniawan Dwi Yulianto yang merupakan mantan pemain sepak bola Timnas Indonesia. Setelah Kepres ini terbit, menurut rencana tim akan menggelar rapat pertama malam hari ini. Rapat pertama kali, pertama ya memahami tugas. Sesuai dengan Kepres, ya lu yang kedua akan memetakan dan mengidentifikasi masalah. Yang ketiga bagi tugas, sesudah itu nanti kesimpulan-kesimpulan. Nah ketiga bagi tugas itu bisa memanggil orang, bisa mendatangi tempat. Nah itu kan harus dibagi, karena itu kan banyak pihak yang ada yang harus ke FIFA. Dan saudara video di samping saya ini adalah video Kapolres Malang nonaktif AKBP Verli Hidayat. Beberapa jam jelang laga Arema Kontra Persebaya pada Sabtu malam yang lalu. Saat itu saudara AKBP Verli memberikan arahan pada anggotanya untuk mewujudkan laga yang aman dan juga kondusif. Di antaranya ada larangan untuk membawa senjata api dan juga larangan melakukan kekerasan. Kita simak arahan dari AKBP Verli Hidayat berikut ini. Tolong tidak ada satupun anggota yang membawa senjata api. Tolong tidak ada yang melakukan kekerasan yang sifatnya eksesif. Seperti apapun nanti didamikannya, tolong jangan sampai kita melakukan kekerasan yang eksesif. Sesuaikan saja ancaman yang kita hadapi dengan penggunaan kekuatan yang kita miliki. Dan sebelum tragedi ini terjadi, polisi sebenarnya sudah menyarankan agar pertandingan ini dimajukan waktunya sehingga tidak berlangsung pada malam hari. Dalam surat itu saudara tertulis juga permohonan agar laga dimajukan menjadi pada pukul 15.50 waktu Indonesia bagian Barat dengan pertimbangan keamanan. Namun ternyata imbauan ini tidak diindahkan panitia penyelenggara PT Liga Indonesia Baru malah berkirim surat kepada Arema FC agar laga tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan kata lain tetap pada pukul 8 malam. Terkait masalah perubahan, jam tanding ini menjadi salah satu poin saudara yang akan menjadi bahan pemeriksaan tim gabungan pencari fakta atau TGPF kasus kanjuruhan. Kita harus menemui, melihat lapangan, menemui siapa yang menyaksikan, siapa yang memberi komandu jaringannya dengan siapa kok bisa jadwal pertandingan yang diusulkan sore kok tetap berubah malam. Itu kan ada jaringan-jaringan, ada jaringan bisnis, ada beriklanan dan sebagainya. Nanti kita lihat. Dan selanjutnya saudara ada sejumlah temuan dari investigasi tragedi kanjuruhan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Di antaranya adalah saat terjadi kerusuhan usai laga persebaya melawan Arema FC dari 14 pintu yang ada di stadion kanjuruhan. Ternyata hanya ada dua pintu yang keluar stadion yang terbuka. Selain itu Komnas HAM menyebut ada tindak kekerasan yang terjadi di stadion kanjuruhan Malang. Komnas HAM saudara juga menemukan adanya penggunaan kekuatan pengamanan yang berlebihan. Dan mengenai temuan pintu stadion ini sama dengan temuan Kompolnas saat mendatangi stadion kanjuruhan. Dari pengamatan Kompolnas saudara, pintu stadion kanjuruhan tidak memiliki keamanan yang layak untuk penontonnya. Selain harus berdesakan akibat sempitnya ruas jalan, para supporter juga harus melewati turunan tangga yang menyulitkan bila akan keluar dari stadion. Laboratorium Forensik Polri juga tengah menginvestigasi ada enam CCTV di sejumlah pintu yang menjadi lokasi krusial saat tragedi terjadi. Kondisi stadion ini dari sisi keamanan sangat lemah. Pertama adalah tempat-tempat evakuasi itu kalau kita perhatikan dalam keadaan normal pun berbahaya. Normal ya berbahaya apalagi darurat. Ada tembakan gas-gas air mata dan itu menimbulkan kepanikan orang apalagi seperti itu. Tragedi sepak bola stadion kanjuruhan menjadi catatan sejarah kelam di pertandingan sepak bola dunia. Bahkan tercatat sebagai tragedi yang mematikan ketiga di dunia. Ini jadi ironi di tengah pasukan Garuda Muda kita tengah melebarkan sayapnya. Investigasi dan evaluasi dari segala lini sangat diperlukan sebagai bahan untuk berbenah bagi dunia persepak bolaan Indonesia. Karena sejatinya sepak bola adalah hiburan bagi semua.